Hai semuanya, kembali lagi bersama aku. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Hari ini aku mau buat cookies, cocoa, cheese, tamrin, strawberry. Perpaduan antara keju dan strawberry, gurihnya, dan krenyes-krenyes, crunchy banget ya. Lumer, sadi makan, tentunya bikin nagih kalau pas mau makannya. Bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung aja kita mulai. Untuk bahan-bahannya disini. 300 gram butter atau bisa dimix ya sesuai selera. Kemudian 100 gram gula habis. Kita kocok ya. Ditambahin secukupnya vanili. Tambahkan baking powder. Setengah sendok teh atau sejumput. Kuning telur. Tambahkan 50 gram tepung maizena dan 30 gram susu bubuk. Kemudian dicampur, diaduk, hingga semuanya rata adonannya. Ini pengocokannya bisa dikocok dengan mixer atau diaduk dengan pergunakan spatula. Bebas ya. Enaknya pergunakan mixer atau spatula. Nah, setelah semua bahan tercampur dengan rata, kemudian disini sebelum ditambahkan keju, aku bagi adonannya secukupnya. Ini aku tambahin keju parut, cedarnya ya. Di aduk-aduk seperti ini supaya kejunya tercampur dengan rata. Nah, setelah diaduk-aduk seperti ini, kemudian aku tambahkan tepung terigu secukupnya. Menyesuaikan juga dengan kadar lemak dari adonan ini ya. Kalau misalnya terlalu becek atau masih lengket, bisa ditambahin dengan tepung terigu. Dan untuk penambahan tepung terigu, itu menyesuaikan dengan kadar lemak ya, konsistensi akhir adonan. Jadi kalau masih lembek, bisa ditambahin lagi. Dan ini aku rasa cukup seperti ini adonannya. Selanjutnya kita buletin adonannya, ini kurang lebih seukuran kelereng ya. Dibuletin seperti ini, dan dicelupin dengan putih telur. Ini putih telurnya, adonan yang tadi sudah dibulet-buletin, dicemplungin di putih telur, dan kemudian dibalur di keju parut. Adonan yang sudah dibentuk, dicemplungin di putih telur, sekaligus banyak ya, kalau saya, biar cepat dan nggak perlu dioles. Karena semuanya kita menginginkan tertutupi oleh keju. Jadi prosesnya nanti tinggal dicemplungin lagi di keju parut, seperti ini. Kejunya sudah saya siapin. Adonan yang sudah diberi putih telur, tinggal di awur-awur seperti ini pada keju. Setelah kita lumuri dengan keju parut, kemudian kita ambil adonannya, kita lihat untuk pemberian slice tobirinya. Jadi kita lubangin adonan kuenya ini, seperti ini. Sedikit ditekan ya, cara memberikan cekungan pada adonan ini. Jadi telapak tangan itu juga sedikit menekan, tapi tidak terlalu kuat. Dan bisa kita perbaiki jika adonannya ada yang sedikit pecah. Sedikit ditekan, supaya tidak retak saat di oven. Lakukan proses ini hingga adonan selesai ya. Kemudian ini kita simpan di freezer kurang lebih 30 menit. Nah, setelah 30 menit, ini adonannya saya bulat-bulatin terlebih dahulu untuk mempercepat prosesnya. Setelah dibulatin, baru saya lumuri lagi dengan putih telur, seperti ini. Dan dibantu dengan garpu ya, supaya mempermudah dalam pengambilan adonan. Kemudian dibalur pada keju. Setelah disimpan kurang lebih 30 menit di freezer, kemudian di oven. Dan kita beri topping, strawberry. Ini saya simpan di wadah yang berbeda ya, karena ini bahan untuk saya letakkan di freezer itu memerlukan tempat yang kecil. Karena diameter loyang yang saya punya itu 70 cm, agak besar dan tidak muat disimpan di freezer. Jadi saya pindahkan di loyang, setelah itu saya oven. Ovennya biasa aja ya, seperti biasa, dipanasin dulu ovennya, kemudian baru dibakar, kayak gitu. Nah, ini proses pemberian strawberry-nya. Nah, jadi cookiesnya itu sudah matang dulu, baru kita beri slice strawberry. Dan selanjutnya kita oven lagi, hanya untuk mematangkan cookies di bagian atasnya aja. Dan sampai disini videonya, semoga suka dengan resep kali ini. Selamat mencoba, dan untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa untuk support-nya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Thank you for watching, and happy cooking! Bye-bye!